Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan ini Saya akan menyukai untuk Belajar membahas tentang Ijrah atau Ijrah Rasulullah Dan para sahabatnya Dari Mekah kemudian Ya Saya akan mencoba untuk Corak-coret ya Menggunakan Corak-coret menggunakan whiteboard Tugas dipakai Kamu Kamu Pak Enggak Diva tuh dive Diva itu Saya akan set dulu Dan perlu di set Untuk bisa Share whiteboardnya Sebentar Sekali lagi Saya akan mencoba disini Belajar Membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya kita Alhamdulillah kita masih diberi Kenikmatan iman Kenikmatan Selam Kenikmatan sehat Kenikmatan bisa Mencoba Menuntut ilmu Kenikmatan Masih Diberi Kesempatan Untuk beramal Ya salam dan salawat Semoga Selalu tercurah Tercurah Limpah kepada Tunjungan kita Teladan kita Rasulullah Salam Alhamdulillahirrahmanirrahim Kepada keluarganya Sahabatnya Dan hingga Kepada Umatnya yang Setiap ada ajarannya Sampai Akhir zaman Amin Topik Bahasan Kita adalah Hijrah Kita bisa Lihat Menurut saya Salah satu Makna Atau Kasakanlah Bukti Nantinya Hijrah Tersebut Yaitu Salah satunya Kita kenal Kalau di tahun Islam itu Ada tahun Hijriah Jadi saya kira Cukup banyak Peristiwa Peristiwa Penting Di saat Kehidupan Rasulullah Salah Dari mulai Misalkan Kenabian Kemudian Mulai Diperintahkan Untuk Da'wah Secara Terbuka Kemudian Juga Misalkan Masuk Islamnya Tokoh-tokoh Seperti Umar Hamzah Dan Lain-lain Kemudian Juga Peristiwa Misalnya Penaklukan Mekah Kemudian Peristiwa Seperti Bafatnya Rasulullah Sallallahu Dari Beberapa Peristiwa Peristiwa penting Ini Salah satu Peristiwa yang Sangat penting Yang kemudian Oleh karena Itu Digunakan Untuk Menanggalin Islam Adalah Hijrah Yaitu Artinya Mulai Penanggalannya Tahun Awalnya Dimulai Dari Peristiwa Hijrah Tersebut Kemudian Juga Kita Bisa Melihat Kita Mengenal Adanya Periode Mekah Periode Medina Ini Juga Menendakan Artinya Cut off Itu Adalah Hijrah Kemudian Juga Kita Mengenal Ada Quran Ayat-ayat Takiyah Ya Dan Quran Ayat-ayat Atau surat Kemudian Ayat-ayat Madani Artinya Peristiwa Hijrah Itu Baik Itu Untuk Peride Peride Mekah Medina Ini Saya Kira Yaitu Implikasinya Adalah Da'wah Da'wah Di Mekah Dan Da'wah Di Madina Itu Ada 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 Dibedakan Cukup Jelas Ada Dibedakan Cukup Jelas Juga Di Sini Implikasinya Saya Kira Baik Itu Yang Di Sini Perde Mekah Dan Medina Dan Juga Di Sini Ayat-ayat Mekah Dan Madani Yang Itu Salah Satu Pembedanya Tentunya Tidak 100% Bisa Dibedakan Tapi Ada Penekanan Penekanan Yaitu Makiyah Lebih Ke Akhidah Kemudian Madani Itu Juga Mulai Atau Penekanan Ke Fiki Misalkan Mu'amalah Seperti itu Jadi Salah Satu Titik Itu Hijrah Kemudian Kalau Kita Lihat Di Timeline Timeline Kenabian Yang Dimana Sejak Kenabian Di sini Kenabian Awal Kenabian Kemudian Sampai Wafatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Awal Kenabian Dimana Di Mekah Itu Sekitar 13 Tahun Kemudian Di Madinah Itu Sekitar 10 Tahun Kita Lihat Sekarang Timeline Untuk Melihat Secara Baris Besar Untuk Bagaimana Posisi Hijrah Yang Di Sekitar Tahun Ke 13 Kenabian Ini Jadi Kita Lihat Di Sini Di Awal Sekitar Ketahunan Ini adalah Dakwah Tertutup Atau Terbatas Kemudian Disini Sekitar Sini Ada Boykot Kemudian Ada Isra Mikros Kemudian Disini Ada Dawah Ketohif Kemudian Disini Juga Ada Wafatnya Khotijah Rondi Awal Mu'anha Dan Abu Tolib Amannya Yang Melindungi Kemudian Nanti Kita Zoom Zoom Disini Yang kita Kanannya Adalah Zoom Disini Tapi Sebelum Kita Zoom Di Sekitar Peristiwa Atau Proses Sijrah Ini Kita Lihat Secara Garis Besar Dulu Disini Kemudian Ada Perang Badar Perang Uhud Dan Ada Persanjian Hudaibiyah Pengiriman Surat Surat Da'waka Raja Raja Ada Fatul Mekah Disini Kemudian Kita Zoom Disini Yang Sekitar Hijrah Jadi Kalau Kita Zoom Di Sekitar Hijrah Disini Yang Sebelum Sebelumnya Sebelum Sebelumnya Mungkin Salah Satunya Adalah Rasul Wah Itu Disini Di Belawah Mekah Ini Da'wah Yang Sungguh Sungguh Atau Mungkin Disini Katakanlah Berbeda Dengan Di Madinah Untuk Masyarakat Lokal Yaitu Disini Halal-Halal Ini Masyarakat Lokal Itu Adalah Masyarakat Mekah Baik Itu Kurais Atau Maupun Juga Ini Orang Yang Berhaji Juga Mungkin Bukan Lokal Tapi Juga Berhaji Masyarakat Datang Mekah Itu Banyak Atau Banyak Sekali Yang Menolak Kemudian Juga Sampai Kita Zoom Disini Di Dekat Atau Menjelang 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 Hijrah Rasul Wah Itu Juga Dari Sejak Ketoif Ya Pergi Ketoif Yang Jaraknya Lumayan Jauh Itu Ditolak Dengan Mentah-mentah Disitu Kemudian Terus Berdakwah Terus Sampai Menjelah Hijrah Dan Banyak Ditolak Hijrah Ke Dakwah Baik Itu Ke Orang-orang Lokal Arab Maupun Orang-orang Yang Berhaji Orang-orang Musyik Yang Berhaji Berhaji Dengan Cara Musyik Banyak Ditolak Termasuk Kalau ada Juga Yang Menerima Tapi Juga Ada Yang Menerima Dengan Syarat Yaitu Akan Masuk Islam Tetapi Dengan Syarat Bahwa Kalau Kaum Muslim Rasulullah Rasulullah Memperoleh Kemenangan Maka Mereka Ingin Kedudukan Dan Itu Ditolak Oleh Rasulullah S.W.A.W. Dalam arti Bahwa Semua orang Itu Juga Sama Dalam arti Tidak Karena Ada Niat Atau Ingin Kompensasi Seperti Itu Nah Kemudian Disini Menjelah Hijrah Disini Ada Beberapa Pemuda Misalkan Ada Enam Enam Pemuda Yang Musrik Madinah Atau Yathrib Atau Lebih Spesifiknya Lagi Mengatakan Orang Arab Yathrib Dari Suku Khadraj Jadi Ada Suku Dua Suku Aus Dan Khadraj Yang Dari Suku Khadraj Yang Mayoritas Dari Yathrib Yaitu Sedang Sedang Dalam Pelaksanaan Haji Dari Sedang duduk-duduk Kemudian Didatangi Rasulullah Yang Mada Intinya Mereka Menerima Mungkin Apapun Latar Belakangnya Dan Mengatakan Bahwa Karena Mereka Sudah Mendengar Tentang Adanya Datangnya Nah Beri Akhir Zaman Terutama Dari Orang-orang Yahudi Medina Kemudian Latar Belakang Lagi Bahwa Mereka Perang Antara Orang Arab Antara Sekuruh Kederajan Aus Yang itu Mereka Ingin Adap Pemimpin Pendamai Dan seterusnya Tapi Pada Intinya Adalah Di Antara Banyak Orang Yang Menolak Ini Adalah Yang Menerima Dan Sebagai Salah Satu Inisialisasi Katakanlah Itu Nanti Muslim Perkembangan Islam Dawa Islam Di Madinah Ya Kemudian Masih di Zoom Sekitar Sini Sekitar Yang menjelang Hijrah ini Itu Ya Mereka Kemudian Setelah pulang Ke Yastrib Kemudian Berikutnya Emosi Maji Berikutnya Ya Itu Mereka Datang Dengan Lebih Banyak Laki Ya Kemudian Mereka Sudah Lebih Serius Artinya Kemudian Mengadakan Janji Setia Atau Bayat Yang disebut Dengan Bayat Akobah Atau Bayat Akobah Pertama Yaitu Berjanji Setia Berjanji Setia Untuk Bertokhi Kemudian Atau Kita Lihat dulu Janji Setianya Seperti Apa Kita Lihat Ya Gini Bisa Kita Lihat Isi Janji Apa Kita Lihat Atau Sebentar Ini adalah Isi Bayat Akobah Pertama Ini adalah Hadisnya Hadis tentang Klausul Isi Dari Bayat Akobah Pertama Yaitu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tidak Menyekutukan Allah Dengan Suatu Apapun Tidak Mencuri Tidak Bersina Tidak Keimanan Keimanan Dan Akhlak Yang perlu Dicatat Salah Satunya Disini Adalah Ini Adalah Bayat Akobah Pertama Kemudian Nanti Disusul Dengan Di Tahun Berikutnya Bayat Akobah Kedua Yang Orangnya Lebih Banyak Laki Dari Madinah Salah Satu Yang Perlu Dicatat Adalah Bahwa Peserta Peserta Bayat Akobah Itu Banyak Yang Nanti Meninggalnya Syahid Dalam Arti Mereka Artinya Bahwa Mereka Adalah Muslim Muslim Awal Dari Kaum Ansor Yang Memang Mereka Kita Dengan Dengan Mereka Ikut Berperang Kemudian Mereka Juga Banyak Yang Gugur Itu Artinya Bahwa Dapat Disimpulkan Bahwa Mereka Bersungguh Sungguh Mentaati Janji Setia Bayat Akobah Satu Dan Dua Ini Kita Lanjutkan Jadi Kita Masih Zoom Untuk Tadi Sekitar Timeline Disini Ini adalah Hizrah Disini Jadi Ini ada Bayat Akobah Pertama Bayat Akobah Kedua Ya Seperti Pas Antara Setelah Bayat Akobah Pertama Ini Kemudian Ada Utusan Dari Rasulullah S.A.W. Untuk Berdakwah Ke Yathrib Yaitu Musab bin Umair Musab bin Umair Salah Seorang Yang Dikenal Orang Yang Muda Sekitar 14 Tahun Lebih Muda Daripada Rasulullah Jadi Disini Kalau Misalkan Katakanlah Usia Rasulullah Sekitar 50 Lebih Dikit Berarti Disini Sekitar Kalau Musab Kalau Ini kan 50 Berarti Itu adalah Sekitar 35 An Mungkin Ya 35 36 An Musab Musab bin Umair Ini Jadi Masih Relatif Muda Dikirim Ke Yathrib Untuk Berdakwah Untuk Mengajari Tentang Islam Orang Orang Yathrib Ya Artinya Ini sebagai Salah satu Toko muda Yang Dikenal Musab bin Umair Ini Sebelumnya Terutama Sebelum Masuk Islam Orang Atau Pemuda Yang Perlintih Yang Harum Yang Necis Itu ya Yang Setelah Masuk Islam Tidak Menekankan Atau Tidak Terlalu Fokus Ke Fisik Seperti itu ya Jadi Lebih Fokus Untuk Berjuang Meskipun Tentunya Kita Tentunya Kita Kirim Untuk Menjaga Kerapian Dan lain-lain Kemudian Ada Baid Akhubah Pertama Tadi Kemudian Baid Akhubah Kedua Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Hijrah Itu Sebenarnya Katakanlah Dalam Tanda Petik Itu Juga Orang-orang Terpaksa Untuk Pindah Untuk Hijrah Dari Mekah Kemudian Karena Harus Meninggalkan Harta Bendanya Atau Harus Meninggalkan Rumahnya Juga Perginya Harus Sembunyi Sembunyi Karena Dihalang-halangi Oleh Musyrik Mekah Musyrik Kurai Terutama Mengapa Dihalang-halangi Karena Kalau orang-orang Kemudian Berkumpul Ke Yatrib Bisa Menghimpun Kekuatan Di sana Apalagi Orang-orang Yatrib Memang Sebagai Orang Muslim Mendukung Da'wah Rasulullah 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 Kemudian Juga Karena Tidak Kondusif Da'wah Di Mekah Sampai Menjelang Hijrah Tersebut Kemudian Jadi Intinya Adalah Bukan Karena Ingin Hijrah Dengan Sebagai Strategi Apa Jadi Intinya Adalah Ada Dalam Tenda Betik Keterpaksaan Dan tentunya Itu adalah Memang Kemudian Perintah Dari Allah Salah Satu Yang Yang Ini Yang Perlu Kita Cermati Dalam Masa-masa Menjelang Jelahnya Rasulullah Juga Adalah Ini Proses Yang Kita Perlu Belajari Dan Kita Ambil Hikmahnya Adalah Proses Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sendiri Yaitu Dimana Disampaikan Di Buku-buku Beberapa Buku Sejarah Sirunabawiyah Bahwa Rasulullah Itu Akan Dibunuh Jadi Mereka Stawatir Dengan Perkembangan Islam Yang Salah Satunya Adalah Begitu Maraknya Islam Di Yathrit Kemudian Orang-orang Pindah Hijrah Ke Yathrit Mencegah Pemimpinnya Yaitu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Juga Ke Yathrit Dan Mereka Akan Membunuh Dengan Cara Memutus Pemuda-pemuda Dari Beberapa Suku Atau Kabilah Untuk Kemudian Membunuh Nah Disini Rasulullah Diberitahu Oleh Allah Bahwa Ada Rencana Tersebut Salah Satu Yang Perlu Kita Ambil Pelajarannya Di Buku-buku Sirah Dikatakan Bahwa Rasulullah Sebelum Pergi Itu Sudah Dikepung Artinya Meskipun Sudah Diberitahu Oleh Allah Bahwa Akan Dibunuh Tapi Sudah Terkepung Dan Ada yang Mengatakan Di Sirah Nabawiah Bahwa Ya Bahwa Itu Adalah Ya Itu Adalah Pelajaran Bahwa Melibu Meskipun Sudah Berikhtiar Sudah Tahu Dan Berikhtiar Mau Menghindar Tapi Sudah Terkepung Dan Kemudian Allah Melindungi Ya Yaitu Atau Mujizat Bahwa Rasulullah Bisa Keluar Dari Rumah Tanpa Terlihat Oleh Mereka Dengan Ada Mereka Melihat Tidak Melihat Atau Mengantau Dan Lain Kemudian Pelajaran Yang Lain Juga Adalah Bahwa Ali Bin Abit Tolib Itu Menggantikan Posisi Rasulullah Di Tempat Tidur Sehingga Apa Waktu Pagi-paginya Karena Mereka Tertidur Ya Mereka Yang Ditemunya Adalah Ali Bin Abit Tolib Jadi Kita Juga Ambil Pelajaran Bahwa Ali Bin Abit Tolib Itu Juga Berani Mengambil Risiko Itu Kemudian Juga Pelajaran Yang Lain Dikatakan Di Beberapa Buku Siroh Adalah Rasulullah Menitipkan Kepada Ali Barang-barang Titipan Dari Orang-orang Kurais Yang Dititipkan Ke Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Ya Dalam Arti Disini Meskipun Dibenci Meskipun Tidak Disenangi Tapi Rasulullah Sallallahu Alih Assalam Itu Tetap Ini Apa Mereka 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 Percaya Amanah Meskipun Percaya Bahwa Kemudian Tidak Barangnya Tidak Misalkan Dari Rusak Dan Lain-lain Ya Kita lanjutkan Ya Sebelum Proses Hijrah Rasulullah Assalam Bersama Abu Bakar Itu Juga Dipersiapkan Bahwa Jalurnya Tidak Jalur Yang Biasa Kalau Madinah Itu Di Utara Mekah Muter Dulu Jalurnya Keselatan Dulu Bukit Sur Kemudian Melalui Jalur Dekat Pantai Laut Merah Yang Intinya Jalur-jalur Yang Umum Supaya Tidak Di Apa Dimudah Dikejar Kemudian Ada Misalkan Ada Menghapus Jejah Kemudian Manju Pelai Makanan Ke Gua Sur Karena Di Gua Sur Itu Selamat Hari Bersembunyi Dulu Ya Tapi Juga Pelajaran Disini Juga Adalah Bahwa Meskipun Rapi Tapi Juga Ternyata Orang-orang Musrik Itu Mengejar Bisa Mengejar Sampai Ke Gua Sur Dan Sampai Abu Bakar Ada Rasa Takut Dan Kemudian Ditenangkan Oleh Rasulullah S.A.W. Karena Mereka Di dalam Gua Yang Gua Itu Agak Ketinggian Kemudian Guanya Seperti Kebawah Seperti Agak Semur Kebawah Guanya Kalau Mereka Menengok Kebawah Orang-orang Musrik Itu Mereka Akan Melihat Mereka Berduanya Rasulullah S.A.W. Di sini Pelajarannya Adalah Paling Tidak Pertama Yang Penting Kita Berusaha Kemudian Tapi Ternyata Bahwa Dengan Perusaha Itu Tetap Ada Katakan Tantangan Yaitu Ternyata Mereka Dalam hal ini Kaum Musrik Menemukan Atau Bisa Sampai Didekat Gua Tersebut Itu Adalah Perkara Lain Yang penting Kita Berusaha Dan Kedua Pelajaran Kedua Yaitu Bahwa Kemudian Setelah Berusaha Kemudian Setelah Di dalam Gua Katakanlah Tidak Ada Ikhtiar Lain Yang Bisa Digunakan Untuk Supaya Bisa Tidak Terlihat Oleh Oleh Orang Musrik Itu Yang penting Kita Kemudian Memasrahkan diri Bertawakal Dan Berdoa Ya Oleh Rasulullah Menenangkan Abu Bakar Dan Berdoa Dan Kemudian Tidak Mereka Orang Musrik Kuras Tidak Melihat Tidak Melihat Mereka Berdua Ada Yang Mengatakan Di Beberapa Buku Sinan Nabawi Bahwa Guanya Tertutup Dengan Rumah Laba-laba Atau Rumah Burung Tapi Ada Yang Kita Mengatakan Bahwa Lama Itu Adalah Pisah Yang Lemah Ini Riwayatnya Lemah Sehingga Sebenarnya Kalau Misalkan Ada Sarang Burung Dan Lain Lain Mungkin Bakal Tidak Se Khawatir Itu Mengatakan Seperti Itu Kemudian Tidak Melihat Karena Memang Itu adalah Bantuan Dan Allah Itu adalah Pelajaran Yang kedua Tadi Dan Kita Lanjutkan Kemudian Orang-orang Kuras Itu Yang Mereka Belum Menemukan Rasulullah Yang Mulai Pergi Meninggalkan Mekah Dan Mereka Orang-orang Musyik Ini Membaca Yembara Untuk Siapa Yang Bisa Menangkap Rasulullah Itu Tidak Diberi Hadiah Kalau Tidak Disitu Dikatakan 100 Atau 200 200 Ekor Unta Yang Intinya Adalah Sangat Besar Ini Apa Hadiahnya Kemudian Menuju Kemudian Ada di Buku Sejarah Antara lain Adanya Keajaiban Bahwa Ada yang Coba Yang Mengenali Dan mencoba Mengejar Tapi Kemudian Tidak Bisa Menggunakan Kudanya Selalu Tersumbur Lain-lain Nah Kemudian Singkat Cerita Sampai Ke Madinah Nah Disini Dikatakan Di Beberapa Buku Shirona Bawiyah Yaitu Bahwa Di Awal-awal Sampainya Di Yatrib Kemudian Madinah Itu ada Paling Tidak Ada Empat Poin Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Ya Ada Empat Poin Oh ya Kemudian Tadi ya Bahwa Yang berkaitan Hanitu Ini Hidrah Yang tadi Dikatakan Bahwa Disini Ada Perode Mekah Perode Madinah Salah Salah Satunya Adalah Disini Adalah Dikatakan Ini Sebuah Gerakan Mekah Itu Disini Adalah Negara Yang Kita Lihat Bahwa Di Perode Madinah Yaitu Di Perode Negara Ini Berkembang Sangat Pesat Ya Artinya Da'wah Da'wah Dengan Landasan Negara Yaitu Landasan Yang Mempunyai Otoritas Itu Jauh Lebih Efektif Disini Kemudian Juga Ada Yang Mengatakan Ya Terkait Dengan Efektifitas Kekuasaan Atau Negara Atau Otoritas Itu Seperti Misalkan Islamnya Islamisasi Atau Masifnya Berubah Dari Di Indonesia Dari Masyarakat Kerajaan Kerajaan Hindu Ke Islam Itu Juga Salah Satunya Disamping Budaya Seperti Wali Songo Juga Wali Songo Juga Disamping Budaya Juga Mempengaruhi Penguasa Penguasa Raja Raja Sehingga Jadi Kerajaan Hindu Menjadi Kerajaan Islam Sehingga Masyarakatnya Juga Banyak Beralih Ke Dari Hindu Ke Islam Itu Juga Pelajaran Bagi Kita Kita Lanjutkan Disini Dari Sampai Di Medinah Beberapa Hal Yang Dilakukan Orang Dikatakan Di Beberapa Buku Paling Tidak Ada Empat Yang Pertama Membangun Masjid Masjid Disini Tentunya Pastinya Tempat Untuk Colat Tetapi Juga Termasuk Dalam Rangka Ini Rasulullah Membangun Negara Membangun Komunitas Ini Adalah Untuk Membangun Jamaah Jamaah Itu Adalah Suatu Kesatuan Komunitas Bukan Sekedar Kumpulan Orang-orang Yang Solat Bersama Jadi Bagaimana Membangun Jamaah Nanti Kita Lihat Kita Terutama Sebagai Orang Anggota Masyarakat Bukan Penguasa Bukan Pemimpin Bagaimana Kita Mengambil Hikmah Untuk Atau Mengambil Pelajaran Untuk Saat Ini Bagi Kita Yang Orang Anggota Masyarakat Mengambil Pelajaran Dari Empat Ini Yang Pertama Lihat Kemudian Kedua Itu Adalah Ukwah Ukwah Islamiyah Antara Muhajirin Dan Ansor Kita Lihat Kita Belajar Tentang Ukwah Islamiyah Bagaimana Ukwah Islamiyah Itu Kalau Kita Lihat Ada Artikel Menurut Ulama Pertama Adalah Ta'aruf Mengenal Mengenal Nama Mengenal Alamat Mengenal Keluarganya Kemudian Kita Juga Akram Saling Menyapa Saling Berinteraksi Mengenal Kemudian Memahami Kelemahan Kelebihan Kekurangan Masing-masing Saling Menutup Aib Misalkan Seperti itu Kemudian Saling Tolong Saling Tolong Menolong Kemudian Yang Lebih Atasnya Lagi Atau Katanya Tertinggi Itu Mendahulukan Saudaranya Nah Ini Belajar dari sini Juga Adalah Bahwa Ini adalah Ukwah Bagaimana Antara Mwajirin Dan Ansor Atau Salah Satu Yang Menonjolnya Adalah Bagaimana Golongan Ansor Itu Membantu Mwajirin Lebih Lebih Mementingkan Keperluan Saudaranya Ini Ukwah Kemudian Yang ketiga Itu adalah Ekonomi Dalam hal ini Pasar Ya dikatakan Di Beberapa Buku Siroh Nabawiyah Bahwa Di Medinah Itu Sudah ada Pasar Ya Artinya Pusat Perekonomian Tetapi Itu adalah Pusat Perekonomian Yang Dikuasai Oleh Yahudi Dimana Yahudi Cukup Mempunyai Peran Besar Di Yatrib Di Madinah Sudah Sudah di Madinah Sekiranya Rasulullah Sudah 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 hijrah Dan Dinamakan Madinah Ya Kemudian Rasulullah Itu Membangun Atau Memerintahkan Kemudian Membangun Pasar Sendiri Yang Artinya Pusat Kekuasaan Itu Pusat Pusat Ekonomi Itu Di Pegang Di Samping Juga Bagaimana Lebih Bisa Menekankan Misalkan Perdagangan Perekonomian Yang Lagi Islami Di Samping Juga Bagaimana Supaya Perekonomian Dipegang Oleh Muslim Kemudian Berikutnya Keempat Adalah Perjanjian Damai Dengan Komunitas Komunitas Disitu Yang artinya Juga Salah satu Intinya Atau yang pentingnya Dengan Yahudi Yang artinya Dengan Non-Muslim Nah ini Saya kira Beberapa hal Yang kita bisa Ambil Pelajaran Disini Yang pertama Tentang Masjid Pelajaran Untuk kita Dan sekarang Dan kita Sebagai Anggota Masyarakat Bukan kita Sebagai Orang Penguasa Dan lain-lain Alhamdulillah Kalau Masjid Saya kira Kita Sudah Banyak Nah disini Salah satu Yang pelajaran Bagi kita Yang penting Adalah Bagaimana Jamaah Ya tentunya Kita Mengoptimalkan Masjid Untuk kita Sholat Berjamaah Sholat Dengan Baik Baik Dan Sungguh-sungguh Yang kusuk Ya juga Kemudian Jamaah Bagaimana Kita Memfungsikan Kita Sebagai Jamaah Dan Ikut Berkontribusi Membangun Kesatuan Komunitas Jamaah Bukan Sekedar Orang-orang Yang sholat Bersama Dan itu Terkait Dengan Poin Kedua Yaitu Ukwah Ya Jadi Bagaimana Ukwah Di Masjid Kita Yang Alhamdulillah Dalam Kasus Kita Ya Sekiranya Sudah Banyak Kemudian Kalau Misalkan Di Sekitar Kita Yang cukup Terjangkau Belum Ada Masjid Yaitu Artinya Salah satu Pelajarannya Bagaimana Kita Kemudian Mencoba Untuk Ikut Berkontribusi Supaya Ada Masjid Oke Kemudian Ini Adalah Ukwah Artinya Ukwah Sangat Penting Salah Satu Saran Ukwah Adalah Dengan Masjid Di Masjid Kita Membangun Bagaimana Ukwah Islam Di Masjid Yang Ukwah Itu Tadi Yaitu Paling Tidak Mengenal Nama Alamat Bukan Sebenar Mengenal Muka Saja Kemudian Memahami Kekurangan Kelebihan Saling Menutup Aib Kalau Misalkan Ada Kemudian Saling Tolong Dan Bahkan Lalu Bisa Mendahulukan Kepentingan Saudara Kita Itu adalah Pelajaran Kemudian Pelajaran Berikutnya Adalah Pasar Atau Perekonomian Kita Bagaimana Kita Sebagai Orang Biasa Bukan Yang Punya Otoritas Bukan Penguasa Bahkan Mungkin Bukan Pengusaha Gitu Ya Yang Kita Artinya Memberi Perhatian Bagaimana Kita Juga Selektif Untuk Membeli Kita Selektif Untuk Berlangganan Kepada Siapa Untuk Meskipun Mungkin Risikonya Adalah Sedikit Lebih Mahal Sedikit Lebih Jauh Seperti Itu Kemudian Kemudian Keempat Adalah Perjanjian Damai Yaitu Biaga Madinah Di sini Di Rasul Wadi Awal-awal Perjanjian Madinah Biaga Madinah Yang Intinya Kalau Kalau Kita Adalah Pelajaran Bagi Kita Saya Kira Kita Sebagai Orang Biasa Adalah Ya Kita Dengan Orang Lain Artinya Yang Juga Bukan Orang Yang Beriman Kita Menjawab Kehukuman Hubungan Baik Ya Mungkin Saya Kira Ada Beberapa Pelajarannya Adalah Seperti Itu Ya Mungkin Seperti Itu Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas Kekurangan Bawu Alam Bisawab Semoga Bermanfaat Bagi Saya Sendiri Terutama Bagi Keluarga Dan Mudah-mudahan Bagi Kita Semua Amin Terima Kasih Subhanallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum on